Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Atika NIM 037 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wabarakatuh Nah sekarang sebelum memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Ya silahkan, Adela maju ke depan Angkat tanganmu, marilah kita berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Amin Terima kasih, Adela Nah sekarang Apakah anak-anak ibu masuk semuanya? Sudah Coba dilihat teman sebelahnya Ada atau tidak? Ada? Ada Alhamdulillah, berarti sehat semua ya hari ini Nah, coba lihat lagi di sekitar kalian Apakah kelas kalian sudah rapi? Sudah? Sudah Siapa jadwal piket hari ini? Sudah piket hari ini? Sudah Pintar sekali Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan ya anak-anak Ya bu Nah sekarang pembelajaran kita ini mengenai seni rupa daerah Dan tujuan pembelajaran hari ini Ibu harap kalian bisa membuat sebuah karya dari salah satu seni karya yaitu alham nyaman Nah, disini apakah kalian pernah mendengar istilah seni rupa? Pernah bu Menurut kalian apa sih seni rupa itu? Menggambar Iya, menggambar Menggambar Iya, lagi? Menukis Iya, pintar Nah, sekarang ibu juga ingin bertanya Apakah kalian pernah melihat tikar? Tikar Biasanya tikar itu digunakan untuk apa? Anak-anak Ya, pintar Nah, teknik yang digunakan untuk membuat tikar apakah kalian mengetahuinya? Tidak Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai hal tersebut ya anak-anak Iya, ibu Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan mengenai seni rupa Apa sih seni rupa itu? Nah, seni rupa merupakan sebuah karya seni yang dihasilkan dengan cara pengolahan titik Bidang, garis, bentuk, tekstur, volume, dan warna Sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh rabaan Seni rupa sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan fungsinya yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan Ada berapa? Ada dua Apa saja? Seni rupa murni dan seni rupa terapan Ya, seni rupa murni merupakan sebuah karya seni yang mementingkan yang sangat mengedepankan nilai estetika Kalian tahu nilai estetika? Nilai estetika adalah nilai keindahan Kemudian yang kedua adalah seni rupa terapan Ya, karya seni rupa terapan ini merupakan karya seni yang mengedepankan nilai fungsinya Tetapi tidak merupakan nilai estetikanya atau nilai keindahannya Bisa dimengerti? Bisa Contoh dari seni rupa murni sendiri yaitu seperti yang kalian sebutkan tadi Blukisat, patuh, kemudian kerami, dan lain-lain Dan untuk seni rupa terapan contohnya seperti rumah adat, senjata tradisional, arsitektur, dan seni karya Di sini ada yang sudah mendengar apa itu seni karya? Belum Belum Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu seni karya Seni karya sendiri merupakan sebuah seni untuk membuat barang yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Seni karya sendiri dibedakan menjadi dua Seni tekstil dan seni anyang Seni tekstil sendiri seperti batik, tenun, soket, dan lain-lain Dan yang kedua yaitu seni anyang Nah, seni anyang ini berupa di karya yang seperti yang kalian sebutkan tadi Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai seni anyang Di sini ada yang sudah pernah tahu apa itu seni anyang? Belum Nah, seni anyang sendiri merupakan sebuah karya seni yang dilakukan dengan teknik menilang atau menempuk dua bahan Di sini bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat anyang yaitu seperti daun, batang, akar, dan kertas Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat anyang menggunakan kertas Nah, di sini ibu mempunyai contoh motif anyang yang diterbuat dari kertas Tidak bisa kalian lihat di sini Terlihat semuanya Iya Nah, jika kalian melihat motif seperti ini Kalian pasti pernah mengetahui barang apa saja yang dibuat dengan teknik anyaman ini Coba sebutkan Kertas belanja ke pasar Iya, benar sekali Terutama Nah, di sini ibu mempunyai contoh anyaman dari kertas yang sudah ibu buat Bagus? Bagus Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini juga ya Nah, apakah di sini kalian sudah paham semuanya? Paham Jika ada yang belum dipahami, nanti boleh bertanya kepada ibu ya, anak-anak Iya Sekarang, kita akan belajar bersama-sama untuk membuat anyaman dari kertas Nah, sebelumnya ibu sudah membentuk kalian menjadi beberapa kelompok kan? Sekarang kalian bersama kelompok kalian duduk bersebelahan ya Silahkan Pada pertemuan sebelumnya, ibu sudah memberitakan kalian untuk membawa alat dan bahan yang membutuhkan untuk membuat anyaman dari kertas Apakah kalian membawanya? Iya Nah, sekarang coba ditunjukkan bahan-bahannya Dua kertas karton dengan warna yang berbeda Nah, kalian membawanya? Wah, pintar Dela bawa warna apa? Warna biru Iya Tasha? Iya Nah, itu adalah warna kesukaan kalian bukan? Iya Iya Kemudian, kemudian alat yang kedua yaitu penggaris Apakah kalian membawa penggaris? Bawa Iya Dan yang ketiga yaitu kater atau gunting Apakah kalian membawanya? Bawa Iya, tepuk tangan Ibu akan menunjukkan sebuah video bagaimana cara membuat anyaman dari kertas Kalian simak dengan bersama ya anak-anak Iya, ibu Tapi lalu ketika kalian membuat videonya Kalian juga ikut dalam membuat anyaman dari kertas sesuai dengan langkah-langkah yang ada di video tersebut Bisa dimengerti? Bisa Bisa Dibingat selamat menikmati 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 selamat menikmati